Suling emas naga siluman, jilid 48. Hati Chia Han Beng merasa bingung dan gelisah sekali. Dia merasa menyesal bahwa darah yang membuatnya jatuh cinta, ternyata tidak sepaham dengan dia mengenai perjuangan para patriot. Bahkan darah itu dengan kekerasan telah membawa pergi Seng Pangeran, dan dia sama sekali tidak ada keberanian hati, atau lebih tepat lagi tidak tega, untuk menentang dengan kekerasan. Dia merasa betapa tiba-tiba dia menjadi seorang yang lemah sekali, dan dia tahu bahwa selama Chisian melindungi Seng Pangeran, dia tidak akan tega untuk merebut Pangeran itu. Dia pun tahu bahwa Chisian hanya bertindak sebagai seorang pendekar, sama sekali tidak memihak pemerintah dan menentang para patriot, tapi hanya ingin melindungi yang lemah dari ancaman bahaya seperti selayaknya dilakukan oleh seorang pendekar. Hal inilah yang membuatnya bingung dan putus asa. Andai kata Chisian itu seorang penjilat pemerintah penjajah tentu cintanya akan dapat dilawannya sendiri dan dia tentu akan mau menentang darah itu. Akan tetapi, darah itu adalah seorang pendekar yang mengagumkan hatinya. Tak mungkin aku berhasil sebagai seorang patriot kalau begini, keluhnya dengan hati kesal sekali setelah dia berpisah dari Chisian. Tidak, dia akan mengambil Caroline. Dia tahu bahwa Pangeran Tian Leong memang seorang pemuda yang hebat dan bijaksana, maka dia pun tidak terlalu menyesal akan sikap Chisian. Dia sendiri, andai kata dia tidak mempunyai jiwa pemberontak terhadap kekuasaan penjajah, tentu dia pun tidak akan segan untuk mempertaruhkan nyawanya guna membela seorang Pangeran Mahkota yang bijaksana seperti Pangeran Tian Leong. Yang jahat, yang menjadi biangkeladi semua peluapan kemarahan hati para patriot adalah kelaliman Kaisar. Kaisarlah yang harus dibasmi. Peristiwa pembakaran darah Siaw Lim Si, perlakuan sewenang-wenang terhadap orang-orang Han, semua adalah perbuatan Kaisar yang membenci orang Han. Dan kalau dia telah gagal menangkap Pangeran, masih ada jalan lain baginya yang lebih langsung dan tepat, yaitu menyerbu ke istana dan mencoba untuk membunuh Kaisar. Dia tahu bahwa perbuatan ini amat berbahaya, karena istana merupakan tempat yang amat kuat dengan penjagaan ketat, di mana berkumpul perwira-perwira berkepandaian tinggi dan pengawal-pengawal yang gembelengan. Akan tetapi, dia mempunyai harapan. Bukankah ibu kandungnya berada di sana sebagai selir Kaisar? Demikianlah, dengan hati yang telah mengambil keputusan tetap, Tia Han Beng pergi ke kota Raja. Biarpun para pengawal dan pembesar yang mengurus dalam istana, para taikam, orang kebiri, menyambutnya dengan pandang mata penuh kecurigaan, namun mereka itu melapor juga kepada ibu pemuda itu yang menjadi selir Kaisar bahwa ada seorang pemuda bernama Tia Han Beng dan mengaku sebagai keluarga dekat mohon menghadap. Tentu saja ibu pemuda itu terkejut sekali mendengar disebutnya nama ini dan cepat-cepat memerintah taikam untuk mempersilahkan pemuda itu menghadapnya di dalam taman. Selir Kaisar ini memilih taman sebagai tempat pertemuannya dengan puteranya agar mereka dapat bicara dengan leluasa di tempat terbuka sehingga tidak akan ada yang dapat mencuri dengar percakapan antara mereka. Dengan pengawal dua orang pengawal dalam yang juga terdiri dari laki-laki yang sudah dikebiri, Han Beng dipersilakan memasuki taman. Ketika tiba di pondok indah dekat kolam ikan, Han Beng melihat seorang wanita cantik dengan pakaian yang mewah berdiri menantinya dengan kedua metu basah dengan air mata. Melihat ibunya, Han Beng tak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun cepat maju berlutut di depan kaki ibu kandungnya sambil menundukan mukanya. Selir itu memejamkan matu dan menggunakan sapu tangan menyusuti air matanya, kemudian memberi isyarat kepada dua orang pengawal kebiri itu untuk meninggalkannya bersama puteranya. Setelah dua orang pengawal itu mengundurkan, wanita itu lalu membungkuk dan merangkul puteranya, disuruhnya Han Beng berdiri dan sejenak mereka berdua saling berpandangan dengan hati yang tidak keruan rasanya. Han Beng akhirnya wanita itu berbisik yang merupakan jerit yang keluar langsung dari dalam hatinya. Ibu Han Beng menahan agar air matanya tidak jatuh bertitik, sungguhpun dia sudah merasa betapa hatinya tergetar dan kedua matanya terasa panas. Kalau ibunya merasa berdua dan terharu sekali melihat puteranya, sebaliknya pemuda ini selain terharu, juga merasa panas hatinya melihat ibunya hidup sebagai seorang selir kaisar yang berpakaian begini indah dan mewah, sedangkan ayahnya telah terbunuh oleh kaisar yang kini menjadi suami ibunya. Han Beng, mari kita duduk di bangku itu, kita bicara di luar saja agar jangan ada orang lain mendengarkan dengan sembunyi, ibunya berbisik dan menggandeng tangan puteranya, diajaknya puteranya itu duduk di bangku panjang di tengah taman, jauh dari pondok. Wanita setengah tua itu, yang usianya kurang lebih 40 tahun, masih nampak cantik sekali, apalagi karena dia kini mengenakan pakaian yang demikian indah dan rambutnya disanggul secara istimewa seperti biasa dandanan para selir kaisar. Kini, melihat puteranya, seketika hancur berantakan segala kemuliaan yang dirasakannya setiap hari dan terbayanglah di pelupuk matanya segala peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ia hidup saling mencinta bersama suaminya yang merupakan seorang pendekar gagah perkasa, dengan seorang putera mereka, yaitu Han Beng. Kemudian, datanglah malapetaka itu. Suaminya adalah seorang pendekar yang pernah menjadi sahabat A.I. Sengkiau murid Siaulimpai yang suka bersahabat dengan para pendekar itu, yang kini telah menjadi kaisar Yung Cheng. Dan ketika mereka mengadakan perjalanan sampai ke kota raja, suaminya teringat akan sahabat itu dan biarpun telah dicegahnya, suaminya tetap nekat berkunjung dan menghadap bekas sahabat yang kini menjadi kaisar itu. Dan memang, kaisar menyambutnya dengan ramah dan manis budi. Tetapi terjadilah malapetaka ketika kaisar memandang kepadanya. Memandang kepadanya dengan sinar mati yang demikian mesra dan penuh nafsu birahi. Maka terjadilah kesemuanya itu, peristiwa yang mengubah hidupnya. Suaminya telah terbunuh, dan ia pun diambil selir oleh kaisar. Dan ia, ia tidak melawan, ia seorang wanita yang lemah melihat kemuliaan membayang di depan mata. Ia pun menyerahkan diri, bukan dengan terlalu terpaksa, bahkan dengan harapan baru. Kalau dulunya ia hidup sebagai seorang istri pendekar yang bertualang, yang kadang-kadang menderita lapar dan tidur di kudil-kudil tua atau di hutan-hutan, sekarang ia menjadi seorang yang dihormati dan dimuliakan. Dan kaisar pun sayang kepadanya. Bahkan pangeran mahkota sendiri memandangnya sebagai seorang ibu. Mau apa lagi? Puteranya, lari entah kemana. Dan kini, puteranya itu muncul di depannya. Maka terjadilah perang di dalam hati wanita ini, perang antara kemuliaan dan kemuliaan di istana, melawan kasih sayang seorang ibu kandung terhadap anaknya. Dan kemuliaan itu pun kini menipis. Segala macam kesenangan di dunia ini, apapun juga bentuknya, tidak akan abadi. Kesenangan selalu disusul oleh kebosanan, atau juga oleh keinginan memperoleh yang lebih besar lagi sehingga kesenangan yang ada itu tidak begitu berarti lagi. Demikian pula dengan wanita ini. Kemuliaan dan kemuliaan itu memang dirasakan dan dinikmatinya betul pada mulanya, dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun. Tetapi kemuliaan dan kemuliaan yang dilimpahkan kepadanya setiap hari itu mulai menimbulkan kebosanan dan kemuakan. Apalagi dengan munculnya puteranya ini yang mendatangkan lagi kenang-kenangan lama, membuat batin ibu ini merasa terguncang. Han Beng! Anakku! Puteraku sayang, akhirnya engkau mau juga menjenguk ibumu, ia berkata sambil mengusap air matanya yang terus bercucuran. Han Beng memandang wajah ibunya. Ada juga rasa iba, rasa haru dan rasa mesra yang timbul dari kasih sayangnya terhadap wanita yang menjadi ibunya ini. Akan tetapi yang lebih lagi adalah rasa marah. Ibunya sampai hati benar-benar di dalam kemawahan di samping laki-laki yang telah membunuh suaminya. Ibu, katanya, suaranya agak gemetar. Aku datang ini bukan untuk menjenguk ibu, melainkan untuk dia berhenti sebentar, memandang ke kanan kiri yang sunyi. Dua orang tadi berdiri di luar taman, biarpun memandang ke arahnya akan tetapi tidak dapat mendengar percakapan itu. Untuk apa, anakku? Engkau membutuhkan apa? Ibumu akan dapat menolongmu, nak? Nah, terima kasih, ibu. Itulah yang kubutuhkan, yaitu pertolonganmu. Kuharap ibu suka membantuku dan suka memberi jalan kepadaku agar niat hatiku tercapai. Niat hatimu. Apa niat itu? Apakah engkau ingin menikah dengan air mata masih berlinang? Wanita itu mencoba untuk tersenyum dan memandang wajah putranya yang tampan. Bukan. Niat hatiku adalah untuk membunuh kaisar. Eh, iih wanita itu menahan jeritnya dengan menutupkan tangan kiri di depan mulut, matanya terbelalak dan tangan kanannya mencengkeram lengan putranya. Kau, kau sudah, gila. Pemuda itu melangkah mundur, melepaskan diri dari pegangan tangan ibunya sambil memandang tajam penuh kemarahan dan rasa penasaran. Akan tetapi suaranya masih perlahan karena dia pun tidak ingin suaranya terdengar oleh orang lain. Ibu, selain ayah telah dibunuh oleh kaisar, juga seluruh pendekar bangsa Han ditindasnya, kuil si Om Lim si dibakarnya, dan rakyat ditindasnya. Sekarang ibu justru bersenang-senang menjadi selir kaisar lalim itu. Ibu, katakanlah sekarang, siapakah di antara kita yang pantas disebut gila? Han Bing, engkau hanya terdorong oleh dendam atas kematian ayahmu. Tidak, ibu. Urusan pribadi hanya urusan kecil saja kalau dibandingkan dengan urusan seluruh bangsa. Tentu saja aku merasa sakit hati atas kematian ayah, akan tetapi aku hendak membunuh kaisar bukan karena itu, melainkan untuk membebaskan rakyat dari penindasan kaisar penjajah yang lalim. Dan ibu, kalau memang ibu masih mempunyai sedikit jiwa kependekaran seperti mendiang ayah, ibu harus membantuku. Tapi, tapi, berbahaya sekali, anakku. Kaisar sendiri memiliki kepandayan yang liai, belum lagi kalau diingat bahwa beliau selalu dilindungi oleh pengawal-pengawal yang berkepandayan tinggi. Engkau akan tertangkap dan terbunuh sebelum engkau mampu mendekatinya. Akan tetapi, aku yakin bahwa sewaktu-waktu kaisar tentu berdua saja dengan ibu, di mana tidak ada seorang pun pengawal yang mendekat. Kalau aku tidak mungkin mendekatinya, maka ibu mudah sekali. Apa sukarnya bagi ibu untuk menyerang dan membunuhnya sewaktu dia mendekati ibu? Apa kau gila? Aku, aku adalah selirnya. Istrinya. Bagaiku bukan. Ibu adalah istri ayah yang telah dibunuh kaisar, ibu adalah istri ayah yang dirampas oleh kaisar. Ibu adalah wanita hon yang tidak ingin melihat rakyat ditindas oleh kaisar penjajah lalim. Oh, anakku, aku, aku memang bersalah, tapi, tapi tidak tahukah engkau bahwa ibumu ini hanya seorang wanita? Aku, cinta padanya, Han Beng. Pemuda itu merasa betapa jantungnya seperti ditusuk. Hem, kalau begitu, ibu sudah lupa kepada ayah, ibu tidak cinta kepadaku, dan ibu juga tidak peduli dengan bangsa sendiri? Bukan, ah, aku cinta padamu, anakku. Engkau anakku satu-satunya, akan tetapi ini lain lagi, Han Beng. Sudahlah, ibu, tak perlu banyak keribut lagi. Kalau ketahuan orang, maka semua usahaku gagal dan kita berdua akan celaka. Ibu tinggal pilih saja sekarang, ibu lakukan sendiri bunuh kaisar lalim itu, atau ibu mencarikan jalan agar aku dapat mendekatinya dan membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Jika ibu menolak, aku akan mengamuk dan menyerbu ke dalam istana. Mati bukan apa-apa bagiku. Mati sebagai orang gagah jauh lebih berharga daripada hidup sebagai pengkhianat bangsa dan pengecut. Wajah wanita itu berubah pucat, pengkhianat dan pengecut. Itulah lontaran dan makian puterannya sendiri kepadanya, walaupun bukan merupakan makian langsung. Dan kalau ia menolak, berarti ia membiarkan puterannya itu mati. Menyerbu istana seorang diri saja tiada bedanya dengan bunuh diri. Dengan muka pucat sekali dan bibir gemetar, pandang mati sayu dan wajah layu, akhirnya wanita ini mengangguk dan berkata lirih, Baiklah, Handeng. Akanku lakukan itu. Ibu Hon Beng berlutut dan menubruk kedua kaki ibunya, dua titik air mati keluar dari sepasang matanya. Dia yakin benar-benar bahwa perbuatan ibunya itu selain akan membunuh kaisar, juga bunuh diri. Akan tetapi, dia akan merasa bangga melihat ibunya mati seperti itu daripada melihat ibunya hidup menjadi selir kaisar laknat yang lalim itu. Ibu ternyata seorang patriot wanita yang gagah perkasa. Ibu berani mengorbankan nyawa demi bangsa, aku bangga dan terharu sekali, ibu. Engkau memang ibuku yang patut dipuja sepanjang masa. Kau keliru, Handeng. Aku melakukannya sama sekali bukan demi bangsa, bukan demi ayahmu, bukan demi diriku sendiri, melainkan demi engkau, anakku. Nah, pergilah. Ucapan ibunya itu menyadarkan Hon Beng dan dia pun bangkit lalu mundur, menatap wajah ibunya yang pucat, menatapnya untuk yang terakhir kali. Memang ada sedikit kekecewaan dalam hatinya bahwa ibunya hendak melakukan pengeroyokan itu bukan demi bangsa, melainkan demi dia. Betapapun juga, yang penting adalah terbunuhnya kaisar lalim, pikirnya. Terima kasih, ibu. Selamat tinggal, selamat berpisah dan ampunkan anakmu. Wanita itu hanya mengangguk dan Hon Beng lalu keluar, disambut oleh dua orang pengawal itu dan diantarkan sampai ke pintu tembusan di mana kembali dia diterima oleh pengawal lain yang mengantarnya sampai ke pintu yang lebih luar. Demikianlah, akhirnya pemuda ini, setelah melalui penjagaan yang amat ketat, tiba di pintu gerbang istana paling luar dan akhirnya keluarlah dia dari lingkaran istana. Sementara itu, wanita itu berdiri seperti patung lilin. Mukanya pucat dan matanya berlinang air mata. Demi cintanya kepada anaknya, bisik hatinya. Cinta memang sudah menjadi hal yang amat janggal dalam pengertian kita. Demikian banyaknya kata ini telah kita pecah-pecah artinya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sehingga cinta bahkan menimbulkan banyak kesengsaraan dan malapetaka. Hon Beng ingin melihat ibunya menjadi seorang patriot, seorang pahlawan. Pemuda ini lupa bahwa ibunya seorang manusia pula, bahwa ibunya memiliki selera dan care hidup sendiri, yang mungkin saja berbeda dengan orang lain, berbeda dengan dia. Akan tetapi dia ingin membentuk ibunya menjadi seperti yang diidamkannya, seperti yang dianggap patut menjadi ibunya, yaitu wanita pahlawan. Dia menganggap ini benar, tentu saja. Akan tetapi sebenarnya, di dasar dari hatinya, dia hanya mengejar keinginan hatinya sendiri saja. Dialah yang akan bangga kalau ibunya menjadi pahlawan bangsa. Dialah yang akan merasa bahagia. Apakah ibunya menyukai hal ini? Bukan urusannya. Apakah ibunya berbahagia jika lewas sebagai pahlawan bangsa? Juga sama sekali hal ini dilupakannya. Dianggapnya bahwa secara otomatis ibunya tentu berbahagia pula, seperti dia. Demikian pula wanita itu. Ia mau saja membiarkan dirinya berkorban. Dianggapnya pengorbanannya ini demi cinta kasihnya kepada putranya. Akan tetapi benarkah demikian? Agaknya hal ini masih harus diselidiki dengan teliti. Kalau dia mencintai putranya, belum tentu dia membiarkan dirinya diperkosa kemudian menjadi selir dari kaisar yang telah membunuh suaminya dan hampir juga membunuh putranya kalau pemuda itu tidak dapat meloloskan diri. Memang, cinta telah menjadi sesuatu yang amat aneh, bahkan kadang-kadang menjadi pendorong perbuatan-perbuatan yang luar biasa kejamnya. Padahal, yang mereka namakan sebagai cinta itu sesungguhnya hanyalah nafsu belaka, nafsu menyenangkan diri sendiri, perasaan sendiri melalui orang lain. Jadi, orang yang katanya dicinta setengah mati itu hanya dijadikan semacam jembatan saja untuk dapat menyeberang dan memetik kesenangan untuk diri sendiri. Han Beng bersembunyi di kota raja setelah dia keluar dari istana. Dia hendak menanti saat yang amat menegangkan itu. Saat di mana akan diumumkan tentang kematian kaisar. Mati di tangan ibu kandungnya. Dan saat yang dinanti-nantikan Han Beng itu ternyata tidak terlalu lama. Bahkan pada malam itu juga kaisar menjatuhkan pilihan kepada ibu Han Beng untuk melayaninya. Memang kaisar cukup mencinta wanita ini, seorang wanita bekas pendekar yang kuat tubuhnya, tidak seperti para selir lain yang lemah. Kaisar sendiri adalah seorang ahli silat, maka dia merasa memiliki persamaan dengan selirnya ini, dan kaisar suka sekali mengajak selir ini bercakap-cakap tentang ilmu silat di waktu selir ini diberi giliran untuk melayaninya dalam kamar selama semalam. Dan malam itu, ibu Han Beng berdandan secara istimewa, menambah wangi-wangian pada tubuhnya, dan memasuki kamar kaisar dengan senyum cerah dan penuh daya pikat sehingga kaisar semakin terpikat dan menyambutnya dengan pelukan dan cuman mesra. Mereka bercakap-cakap, bercumbu dan bermain cinta. Lewat tengah malam, ketika kaisar sedang tidur pulas kelelahan, ibu Han Beng dengan air matu bercucuran lalu menghujamkan sebatang pisau belati ke dada kaisar. Namun, karena tangan yang memegang pisau itu gemetar dan karena wanita itu menutup matanya karena tidak tega menyaksikan tangannya membunuh pria yang sesungguhnya dicintanya, maka ujung pisau mengenai tulang iga dan meleset. Kaisar Yung Ceng yang memiliki tubuh kuat dan kepandayan tinggi seketika telah terbangun dan otomatis tangannya menghantam dengan sekuatnya. Ges! Pukulan kaisar itu amat kuatnya, dan tak dapat dilakan oleh wanita itu yang memang masih memejamkan kedua matanya sehingga tubuh wanita itu terlempar ke bawah dari pembaringan dan terbanting dalam keadaan kepala retak dan tidak bernyawa lagi. Kaisar cepat memanggil pengawal, mencabut pisau itu dan roboh pingsan. Pisau belati itu tidak menembus jantung atau bagian lain yang penting, akan tetapi ternyata bahwa pisau itu mengandung racun sehingga keadaan kaisar cukup parah. Luka di dadanya itu membengkak dan para tabib yang merawatnya merasa khawatir sekali. Kaisar sendiri yang sudah sadar sepenuhnya, maklum akan keadaan dirinya, maka mulailah dia mencari-cari dan menanyakan pangeran mahkota Tian Leong. Diam-diam kaisar menyesali semua perbuatannya dan dia tahu benar bahwa malapetaka yang menimpanya malam itu adalah karena perbuatannya sendiri. Dia telah lengah, tidak mengira bahwa ternyata masih ada tersembunyi dendam yang demikian mendalam dibalik senyum manis dan pelayanan yang amat menyenangkan hatinya dari wanita bekas istri sahabatnya itu. Saat dia mendengar laporan bahwa sehari sebelumnya wanita itu menerima kunjungan seorang pemuda yang mengaku sebagai anak selir itu, maklumlah kaisar bahwa itulah pendorongnya mengapa selirnya yang biasanya sangat mencintanya itu tega untuk mencoba membunuhnya. Dan sebagai seorang ahli silat, dia pun yakin bahwa kalau selirnya itu tidak memejamkan mata, tentu tusukan itu akan menewaskannya, dan dia tidak akan berhasil membunuh selirnya dengan sekali pukul saja. Selagi para Panglima, Menteri dan Hulu Balang bingung karena tidak ada yang tahu di mana adanya Seng Pangeran, datanglah utusan para Patriot yang telah menawan Seng Pangeran. Kaisar Yung Ceng menerima dan mendengarkan surat tuntutan itu dibacakan pembantunya kepadanya. Wajahnya berubah merah, akan tetapi dia menarik napas panjang. Pada saat itu dia tidak dapat banyak bergerak serta tidak bisa turun dari pembaringan, dia tidak dapat berbuat banyak. Kirim jawaban kepada mereka bahwa aku berjanji akan memenuhi semua tuntutan mereka itu, akan tetapi minta agar Pangeran Kian Leong cepat dibebaskan dan diantar kembali ke istana, karena keadaanku, perintahnya kepada para petugas. Tentu saja utusan para Patriot itu girang bukan main, bukan hanya bahwa mereka tidak dihukum atau dibunuh seperti yang sudah mereka khawatirkan, akan tetapi bahkan menerima janji dari Kaisar yang akan memenuhi semua tuntutan itu. Juga mereka mendengar bahwa Kaisar telah diserang oleh selirnya sendiri dan nyaris tewas. Maka, mereka cepat kembali ke Chin'an untuk membawa balasan dan janji Kaisar. Entah siapa di antara mereka yang lebih terkejut dan heran ketika pihak tamu dan pihak cuor rumah itu bertemu di ruangan tamu yang luas itu. Kau Chin Leong dan ayah bundanya sama sekali tidak mengira bahwa yang menjadi pemimpin para pendekar Patriot di Chin'an itu ternyata adalah Bu Seng Kim sekeluarga, sebaliknya Bu Tai Hiap juga tidak menyangka bahwa tamu-tamunya yang datang adalah Jenderal Kau Chin Leong dan Naga Sakti Gulun Pasir bersama istrinya. Sejenak mereka hanya berdiri bengong saling pandang, lupa untuk saling memberi hormat sebagaimana layaknya tamu dan cuor rumah. Akhirnya, Bu Tai Hiap yang memang berwatak lincah dan gembira itu tertawa bergelak. Hahaha, memang tidak salah dikatakan orang bahwa dunia ini tidaklah sebesar yang disangka orang. Tak kami sangka akan dapat berjumpa di tempat ini dengan pendekar Naga Sakti Gulun Pasir bersama istri dan putranya yang gagah perkasa. Kecuali keluarga Bu yang sudah mengenal keluarga Kau ini, Para pendekar Patriot terkejut setengah mati seperti mendengar suara guntur di hari terang ketika mereka mendengar bahwa tamu itu adalah pendekar Naga Sakti Gulun Pasir yang namanya bagi mereka seperti nama tokoh dongeng saja dan yang selamanya belum pernah mereka lihat orangnya. Kini semua mati ditujukan kepada pria setengah tua berlengan satu itu bersama istri dan putranya, penuh kagum dan juga gentar karena mereka itu belum tahu apa yang diinginkan oleh pendekar Sakti sekeluarga ini dengan munculnya di tempat itu dalam keadaan yang amat gawat, yaitu selagi pangeran mahkota menjadi tamu agung, juga tawanan mereka. Kami pun tidak mengira bahwa di sini akan dapat bertemu dengan Butai Hiap yang ternyata kini mengumpulkan banyak orang-orang gagah kata Kau Kok Cu sambil memberi hormat yang dibalas dengan gembira oleh cuan rumah. Silakan duduk, silakan duduk dan selamat datang setelah mereka semua duduk, Butai Hiap bertanya, keperluan apakah kiranya yang dibawa oleh keluarga Kau yang mulia sehingga mau mendatangi tempat ini? Yang punya kepentingan adalah putra kami, maka biarlah dia yang menjelaskan, kata pula pendekar itu dengan suara tenang. Chin Leong lalu berkata sambil memandang ke kanan-kiri karena dia tidak melihat adanya Hang Bu dan Petin di situ. Bulao Chiam Pual, katanya hormat. Saya adalah utusan kaisar yang sedang mencari seorang bernama Sin Hang Bu, dan karena semalam saya melihat dia memasuki rumah ini, maka saya minta dengan hormat kepada Lo Chiam Pua untuk memberitahukan kepada saya di mana adanya dia. Kalau masih berada di sini, hendaknya disuruh keluar menemui kami. Kalau sudah pergi, harap beritahu ke mana perginya. Kembali Bu Tai Hiap tertawa bergelak. Di dalam hatinya, pendekar ini terkejut sekali melihat bahwa jenderal muda ini mencari Sin Hang Bu, dan istrinya, Teng Cun Ciu, yang duduk pula di situ tentu saja mengerti mengapa keluarga kau mencari Hang Bu, akan tetapi dia diam saja hanya memandang tajam. Bu Tai Hiap yang masih merasa penasaran karena lamarannya ditolak tempoh hari, kini memperoleh kesempatan untuk mengejek. Ahaha, sampai hampir lupa aku bahwa aku berhadapan dengan seorang jenderal kaki tangan Kaisar Mancu, juga aku lupa bahwa yang terhormat pendekar naga Sakti Gulun Pasir adalah ayah dari jenderal besar antek Kaisar Penjajah. Mendengar ejekan ini, kau kok cu tersenyum saja dengan tenang. Namun istrinya, Wan Cheng, sudah bangkit berdiri dengan muka merah. Orang Sibu, kenapa engkau menjadi tuan rumah yang begini kasar dan kurang ajar? Kalau mau menghina orang dan membawa-bawa keluarga, apakah lupa bahwa engkau yang pura-pura menjadi pimpinan pendekar patriot, akan tetapi di sini mempunyai seorang istri yang pernah menjadi Panglima Nepal? Bukankah itu berarti bahwa engkau telah berhianat dan bersekongkol dengan bangsa Nepal pula? Hebat sekali serangan kata-kata Wan Cheng ini. Wajahmu sengkin menjadi merah sekali dan nandini, putri Nepal itu sudah bangkit berdiri dengan marah. Sudah sepatutnya kalau pihak tamu yang bersopan diri bentak wanita ini. Tamu yang menyerang tuan rumah dengan kata-kata adalah tamu-tamu yang tak tahu diri akan tetapi suaminya sudah memberi isyarat agar ia duduk kembali, dan wanita Nepal itu duduk dengan marah. Kau tai hiap datang bertiga dan agaknya sudah tahu bahwa kami di sini adalah pendekar-pendekar patriot yang menentang Kaisar Manchu yang lalim. Karena Samui, kalian bertiga, merupakan utusan Kaisar, maka kami dapat saja menganggap Samui sebagai musuh-musuh kita, sebagai antek kaki tangan Kaisar. Kalau kami mengerahkan teman-teman untuk mengeroyok Samui, apakah kalian tidak akan celaka? Boleh coba. Siapa takut keroyokan tentang Wan Cheng dengan marah sambil bertolak pinggang? Suaminya lalu memegang tangannya dan dengan halus membujuknya untuk duduk kembali. Chin Leong juga membujuk ibunya sehingga akhirnya nyonya yang keras hati ini mau duduk kembali dengan kedua pipi merah dan mulut cemberut, sepasang matanya mencorong penuh kemarahan. Harap saja Bulau Ciam Pua tidak berkata seperti itu. Kalau memang saya bermaksud buruk terhadap Bulau Ciam Pua dan semua teman, apa sukarnya bagi saya untuk datang bersama pasukan besar untuk menumpas kalian? Seperti yang telah dilakukan terhadap Siaw Lim Sibu Tai Hiap mengejek. Lihat, di antara ratusan orang murid Siaw Lim Pai, hanya delapan saudara inilah yang dapat lolos, katanya sambil menunjuk kepada delapan orang laki-laki gagah perkasa yang berdiri di sudut ruangan itu dengan sikap kering. Chin Leong memandang kepada mereka dan berkata, Saya tidak tahu menahu akan hal itu dan merasa ikut menyesal dengan terjadinya hal itu. Akan tetapi, kedatangan kami tanpa pasukan hanya untuk menunjukkan bahwa kami tidak bermaksud buruk terhadap Loh Ciam Pua dan teman-teman. Hahaha, boleh saja kalau kau Go An Sui, General kau, hendak membawa pasukan besar. Hendak kulihat apa yang dapat mereka lakukan kalau ku beritahu bahwa Pangeran Kian Leong telah berada dalam tahanan kami. Bukan main kagetnya kau Chin Leong dan ayah bundanya mendengar ini. Mereka merasa terkejut dan juga khawatir. Dan Chin Leong menghadapi dua hal yang amat penting, yaitu soal merampas kembali pedang Kuai Leong Kho Kiam dan menyelamatkan Pangeran Mahkota. Tentu saja menyelamatkan Pangeran lebih penting. Hal ini juga diketahui oleh Kau Kok Chu. Maka pendekar ini lalu berkata dengan suaranya yang tenang sekali. Butai Hiap, urusan putra kami berkenaan dengan perintah Kaisar memang adalah urusannya sendiri, akan tetapi kalau sudah menyangkut diri Pangeran Mahkota, mau tidak mau aku pun terpaksa harus melibatkan diri. Siapapun orangnya yang hendak mengganggu pribadi Pangeran Kian Leong, akan ku hadapi sebagai lawan. Nah, kami bertiga sudah berada di sini, dan kami bertiga siap mempertaruhkan nyawa kami demi melindungi keselamatan Seng Pangeran. Kalau kalian semua yang mengaku orang-orang gagah dan pendekar-pendekar hendak mengganggu Pangeran yang tidak punya sangkut prautnya dengan kelaliman Kaisar, maka kalian adalah orang-orang licik dan curang. Maka, kami bertiga menantang untuk mengadu ilmu, guna memperebutkan Pangeran. Butai Hiap menjadi marah mendengar ini. Memang dia pun ingin membalas penghinaan tempoh hari karena lamarannya ditolak. Akan tetapi, sebagai seorang pendekar besar dia pun tidak sedih untuk melakukan pengeroyokan. Nandini, putri Nepal yang merasa sakit hati karena penolakan lamaran tempoh hari, kini mendengar pula penghinaan yang ditujukan kepada dirinya, sudah tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Dalam hal kekerasan hati, wanita ini tidak kalah oleh Wan Cheng, maka ia pun sudah bangkit berdiri lagi. Bagus! Ada tamu menantang tuan rumah, sungguh merupakan kekurang ajaran yang memuncak. Akulah yang akan maju lebih dulu melawan keluarga kau yang sombong dan tinggi hati berkata demikian, wanita Nepal ini telah mencabut pedang dan berdiri tegak, sinar matanya tertuju kepada Wan Cheng, maka jelaslah oleh siapapun juga bahwa wanita ini menantang istri naga sakti Gun Pasir. Tentu saja Wan Cheng merasa bahwa dirinya ditantang, maka ia pun meloncat bangun dan membentak, siapa sih takut melawan perempuan Nepal, Panglima yang sudah jatuh dan kini menjadi selir orang? Semua orang yang berada di situ maklum bahwa pertempuran tidak mungkin dapat dihindarkan lagi, maka mereka mundur sambil menarik bangku masing-masing, memberi tempat yang luas bagi mereka yang hendak berlaga. Kau Kok Chu dan Bu Seng Kim tidak dapat melarang istri masing-masing. Pula, mereka yang akan berlaga adalah wanita lawan wanita dan masing-masing percaya akan kelihayan istri mereka, dan perkelahian dilakukan dengan satu lawan satu, maka sebagai orang-orang gagah mereka merasa malu untuk melarang. Wan Cheng tersenyum dan sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat, mulutnya tersenyum mengejek ketika ia pun mencabut pedangnya yang begitu dicabut, membuat semua orang merasa seram. Pedang itu adalah pedang banto kiam, pedang selaksa racun, yang hawanya saja sudah terasa oleh semua orang, hawa yang mengerikan. Hem, engkau menantang sambil mencabut pedang, berarti engkau sudah bosan hidup kata wan Cheng sambil melintangkan pedang di depan dada. Mulailah. Istriku, jangan sampai membunuh orang tiba-tiba terdengar pendekar naga sakti gulun pasir berkata dengan halus kepada istrinya. Wan Cheng menoleh pada suaminya, melihat sepasang metu suaminya memandangnya penuh teguran. Ia pun tersenyum, mengangguk dan menoleh lagi kepada Nandini sambil berkata, Untung bagimu, suamiku melarangku membunuhmu. Ucapan terakhir merupakan kata-kata yang oleh Nandini diterima sebagai kesombongan yang melampaui batas dan amat menghina. Ia adalah seorang bekas panglima yang tentu saja menganggap kematian dalam pertempuran sebagai hal yang sudah wajar dan tidak perlu ditakuti, akan tetapi calon lawannya begitu memandang ringan kepadanya, seolah sudah memastikan bahwa ia akan kalah. Tak perlu banyak cerwet, bersiaplah untuk mampus pedangnya menyambar ganas dan wanita Nepal ini sudah menerjang dengan dasyat. Wanita ini jauh lebih tinggi daripada Wan Cheng dan memiliki tenaga besar, dan karena hatinya marah sekali, maka begitu menerjang ia telah melakukan serangkaian serangan yang bertubi-tubi. Wan Cheng memutar bantok kiam dan menangkis atau mengelak dari semua serangan itu, diam-diam memperhatikan gaya ilmu pedang lawan yang ternyata tidaklah lemah. Dan memang Nandini selama ini memperoleh petunjuk dari suaminya sehingga ilmu pedangnya memperoleh kemajuan pesat. Betapapun juga, yang dilawannya adalah Wan Cheng, seorang wanita yang selain memiliki tenaga sinkang yang hebat berkat anak ular naga yang pernah dimakannya, juga ia mempelajari banyak macam ilmu dan akhirnya menerima petunjuk dari suaminya yang sakti. Maka, menghadapi Wan Cheng, Nandini masih kalah setingkat, lebih dari itu, pedang di tangan Wan Cheng adalah pedang bantok kiam yang menggiriskan. Baru hawa pedang saja saat menyambar mendatangkan rasa dingin dan perih, dan kalau sampai mengenai kulit lawan, amatlah berbahaya karena tanpa adanya obat penawar dari Wan Cheng, nyawa lawan sukar tertolong lagi. Agaknya Nandini mengenal pedang ampuh dan berbahaya, maka ia pun memutar pedangnya dengan cepat untuk melindungi tubuhnya agar jangan sampai terluka pedang lawan. Kau Kok Chu yang melihat betapa istrinya masih lebih tinggi ilmunya, merasa khawatir kalau-kalau pihak lawan akan terluka oleh bantok kiam, maka dia meneriaki istrinya, Istriku, jangan menggunakan bantok kiam. Mendengar kata-kata ini, Wan Cheng tertawa lalu menyimpan kembali pedangnya. Melihat ini, Nandini juga menghentikan serangan pedangnya. Ia tidak mau menyerang lawan yang sudah menyimpan senjatanya. Hal ini saja sudah membuat berkurang kebencian dari hati Wan Cheng. Kiranya wanita Nepal ini memiliki watak yang gagah pula, pikirnya kagum. Ia tadi mentaati suaminya bukan karena ia takut kepada suaminya. Sama sekali tidak, bahkan terlalu sering ia membantah sampai membuat suaminya kadang-kadang pusing. Akan tetapi ia kini menurut karena dengan perbuatan itu seolah-olah ia telah menang angin dan mengampuni lawan. Kini ia tersenyum dan mengeluarkan dua buah pisau belati dari pinggangnya. Inilah sepasang senjatanya yang amat diandalkan ketika ia masih gadis dahulu. Sepasang belati ini sama sekali tidak beracun, dan memang inilah yang dikehendaki oleh suaminya. Kalau hanya menghadapi nandini dengan kedua tangan kosong, amatlah berbahaya bagi Wan Cheng. Akan tetapi dengan senjata sepasang belati ini, kau kok cu dapat menilai bahwa istrinya tidak akan kalah. Dan kalau sampai istrinya melukai lawan sekalipun, maka luka dengan belati jauh lebih ringan kalau dibandingkan dengan luka karena bantok kiam. Melihat Wan Cheng telah memegang sepasang pisau belati, nandini mengeluarkan teriakan nyaring dan sudah menyerang lebih ganas daripada tadi. Wanita ini semakin penasaran dan marah karena pergantian senjata dari lawan itu jelas merupakan penghinaan dan pandangan yang merendahkan dirinya. Sementara itu, diam-diam butai hiap mengeluh oleh karena dia tahu bahwa istrinya ini masih kalah dibandingkan dengan nyonya pendekar gulun pasir itu. Akan tetapi dia pun merasa kagum dan lega bahwa naga sakti gulun pasir itu menyuruh istrinya berganti senjata. Dia mengenali pedang yang amat menggiriskan itu dan tadi diam-diam dia mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Betapapun juga, dia merasa menyesal akan watak keras nandini yang telah berani maju, tidak memperhitungkan kepandayan sendiri. Memang, istrinya itu telah memiliki kepandayan yang cukup hebat dan di atas kepandayan kebanyakan orang, namun dibandingkan dengan dua istrinya yang lain, yaitu Gu Chui Bi dan Teng Chun Chiu, nandini masih kalah jauh. Andai kata yang maju tadi Gu Chui Bi agaknya baru ramai melawan nyonya galak itu, dan kalau Teng Chun Chiu yang maju, dia yakin pihaknya akan menang. Akan tetapi dia pun tahu bahwa tentu saja nandini yang maju karena istrinya itu tentu saja merasa sakit hatinya oleh penolakan ikatan jodohan antara puterinya dan putera keluarga kau, maka tadipun dia tidak melarang. Kekhawatiran pendekar ini memang terbukti. Meski kini ia telah berganti senjata dengan sepasang belati, namun ternyata memang tingkat kepandayan Wan Cheng masih menang dibandingkan dengan lawannya, maka setelah 50 jurus, Wan Cheng mengunci pedang lawan dengan putaran pisau belatinya yang kiri, dan cepat sekali pisau belatinya yang kanan bergerak ke depan. Mestinya pisau belati itu menusuk lambung, akan tetapi sengaja ia menurunkan sasarannya sehingga pisau belatinya menusuk dan merobek paha kiri lawan. Nan Gini mengeluarkan teriakan kaget dan meloncat ke belakang, terhuyung karena pahannya terobek dan berdarah cukup banyak. Melihat ini, Sio Klan berteriak marah dan meloncat ke depan untuk menyerang Wan Cheng, akan tetap ibu tai hiap membentak. Sio Klan, mundur kau. Gadis itu memandang marah, akan tetapi tidak melanjutkan serangannya lalu memapah ibunya dan merawat luka di paha dengan obat dan membalutnya. Gucu Ibi, istri ibu tai hiap yang lain, tetap duduk diam saja tidak mau mencampuri urusan itu. Keluarga kau ribut dengan suaminya dan Nan Dini, ia tahu karena lamaran ditolak dan hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Bahkan adanya Sio Klan sebagai putri suaminya dan Nan Dini itu kadang-kadang mendatangkan rasa iri dalam hatinya. Maka kali ini ia pun dam saja. Berbeda dengan Teng Cun Ciu. Mendengar bahwa keluarga itu datang untuk mengejar Sim Hang Bu juga dan tentu saja untuk merampas kembali ke Lai Leong Po Kiam, sebagai pencuri pedang itu dari istana dia merasa ikut bertanggung jawab. Melihat kekalahan Nan Dini dan melihat ilmu silat istri pendekar naga sakti gun pasir itu, ia merasa sanggup untuk menandinginya, maka dengan sekali meloncat ia telah berada di tengah ruangan itu menghadapi Wan Cheng. Biarlah aku yang melawan pengacau teriaknya. Wan Cheng mengenal wanita ini, maka ia tersenyum mengejek. Tidak usah istri orang Sibu maju satu demi satu, biarlah maju semua sekaligus, biar ada seratus orang sekalipun, siapa takut. Tentu saja ejekan ini amat menyakitkan, tetapi Butai Hiap yang memang merupakan seorang pria yang paling tebal muka terhadap urusan wanita, tertawa, wah, kalau ada seratus, betapa senangnya, akan tetapi aku tentu repot sekali. Hahaha. Diam-diam pendekar naga sakti gun pasir mengerutkan alis, akan tetapi dia tidak berkata apa-apa, hanya hatinya yang berbisik betapa pria itu benar-benar merupakan seorang perayu wanita, seorang bandot yang luar biasa akan tetapi juga jujur. Ibu, harap suka mundur, biarkan aku menghadapi nyonya ini. Tiba-tiba Chin Leong sudah meloncat maju ke dekat ibunya. Wan Cheng sebenarnya tidak takut menghadapi Cui Beng Sian Li Teng Cun Tiu, hanya ia agak lelah menghadapi Nandini yang cukup tangguh tadi, maka ia mengangguk lalu mundur, duduk di dekat suaminya. Sejenak mereka saling berhadapan dan saling berpandangan. Keduanya sama-sama maklum bahwa lawan yang dihadapi amatlah tangguhnya. Chin Leong sudah tahu bahwa wanita yang bernama Teng Cun Tiu ini berjuluk Cui Beng Sian Li, Dewi pengejar arwah, seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, seorang tokoh dari keluarga lembah suling emas yang terkenal lihai itu. Bahkan wanita inilah yang telah mencuri pedang pusaka Klei Leong Pokiam dari Gudang Istana. Sementara itu, Teng Cun Tiu juga tidak berani memandang rendah lawannya. Biarpun pemuda ini masih muda, akan tetapi pemuda ini adalah putera naga sakti gulun pasir, dan sedemikian mudanya telah diangkat menjadi jenderal yang berarti bahwa tentu dia memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Dengan gerakan halus Teng Cun Tiu mencabut sebatang pedang dari punggungnya. Wanita ini memiliki banyak macam ilmu silat, akan tetapi keliayanya memang dalam bersilat pedang, dan untuk ilmu ini ia pernah menerima ilmu dari mendiang suaminya, yaitu Chu San Bu, yaitu yang disebut Pet Hang Sinh Kiam, Pedang Sakti 8 Penjuru Angin. Ilmu ini telah dipecah menjadi dua, yaitu ilmu silat tangan kosong dan ilmu silat pedang. Dan gerakan ilmu pedangnya juga berdasar dari ilmu keluarga Chu yang amat tangguh. Jenderal muda, keluarkanlah senjatamu tantangnya dengan suara lantang namun sikapnya tenang seolah-olah wanita setengah tua yang masih cantik ini sudah yakin akan kemenangannya. Chin Leong sebetulnya lebih suka menghadapi lawan dengan mengandalkan kaki tangan saja, akan tetapi dia menghadapi istri seorang locian pual, maka dia tak ingin dianggap memandang rendah kalau bertangan kosong saja. Maka dia pun mencabut sebatang pedang, yaitu pedang pemberian kaisar sendiri sebagai tanda pangkatnya. Karena dia sedang menjalankan tugas sebagai utusan kaisar, maka biarpun dia mengenakan pakaian biasa, namun pedang pangkatnya itu tidak pernah ditinggalkannya. Melihat Chin Leong sudah mencabut senjatanya pula, Teng Cun Ciu lalu membentak, lihat senjata dan pedangnya yang sudah berkelebat, berubah menjadi sinar yang amat menyilaukan matu karena cepatnya. Prangkok Chin Leong sengaja menangkis karena dia hendak menguji sampai di mana kuatnya tenaga lawan. Kedua pihak merasa betapa tangan mereka yang memegang pedang itu tergetar hebat, tanda bahwa pertemuan kedua pedang itu amatlah kuatnya, dan taulah mereka bahwa pihak lawan memang memiliki sinkang yang kuat. Mereka sejenak memandang ke arah pedang masing-masing dan merasa lega bahwa pedang mereka tidak rusak oleh pertemuan yang amat keras tadi. Teng Cun Ciu sudah menyerang lagi, lebih hebat daripada tadi, dan kini ia tidak mengandalkan tenaga, tetapi kecepatannya. Bentuk pedang itu lenyap, berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang menghujankan serangan dari berbagai jurusan ke arah Chin Leong. Pemuda ini sebaliknya bergerak dengan amat cepatnya, namun gerakannya mantap dan setiap serangan lawan dapat dihalaunya dengan tepat, baik dengan tangkisan maupun dengan pengelakan. Dan walaupun setiap tiga kali serangan lawan baru dapat dibalasnya dengan satu kali saja serangan, akan tetapi serangannya amat kuat dan berbahaya sehingga setiap kali dibalas, nyonya itu terpaksa menarik gulungan sinar pedangnya untuk membentuk benteng kuat dan biarpun demikian tetap saja ia harus melangkah dua-tiga tindak ke belakang. Semua orang yang hadir memandang dengan mata penuh ketegangan, dan para pendekar patriot memandang dengan mata hampir tak pernah berkedip. Para murid Xiao Lim Pai yang berada di situ adalah ahli-ahli silat yang liai, tetapi menyaksikan perkelahian antara Chuwi Beng Sian Li Teng Chun Chiu melawan jenderal muda itu mereka merasa kagum dan tak jubukan main. Barulah mereka tahu bahwa tingkat kepandayan mereka sungguh masih jauh dibandingkan dengan dua orang yang sedang bertanding ini. Mereka mengagumi istri dari pimpinan mereka, akan tetapi mereka pun tercengang menyaksikan gerakan Chin Leong. Hanya pandang Matu Butai Hiap dan Kau Kok Chu saja yang dapat menilai dan tahu apa yang terjadi dalam perkelahian yang nampaknya seolah-olah nyonya itu di pihak yang lebih kuat karena lebih banyak menyerang. Tapi mereka berdua ini tahu benar bahwa sesungguhnya nyonya itu kewalahan menghadapi Chin Leong. Dalam mengadu tenaga, jelas kalah kuat, dan mengandalkan ginkang atau keringanan tubuh untuk bergerak cepatnya tidak menolong karena pemuda itu pun ternyata memiliki ginkang yang tidak kalah hebatnya. Biarpun ilmu pedang nyonya itu istimewa dan merupakan ilmu pedang pilihan, namun sebaliknya pemuda itu juga telah memiliki ilmu pedang yang luar biasa sekali. Perkelahian ini jauh lebih menegangkan daripada perkelahian pertama antara Nambini dan Wan Cheng. Para penonton saja merasakan getaran-getaran dari gerakan mereka yang amat kuat dan angin menyambar-nyambar ke segala penjuru. Kadang-kadang, mereka yang kurang tinggi tingkat kepandainya tidak mampu lagi mengikuti gerakan kedua orang ini yang lenyap terbungkus gulungan sinar pedang mereka. Bagi mereka ini, yang nampak hanya kaki dan tangan kedua orang itu saja yang kadang-kadang lenyap di antara gulungan sinar pedang, kadang-kadang nampak bergerak ke sana-sini, bahkan tangan dan kaki itu bukan hanya dua pasang, melainkan banyak sekali saking cepatnya kaki dan tangan itu bergerak. Akan tetap ibu Tai Hiap mengerutkan alisnya. Istrinya itu, betapapun lihainya, agaknya tidak akan mampu menanggulangi pemuda yang amat lihai itu. Diam-diam dia menarik napas panjang. Tingkat kepandainya istrinya sudah tinggi sekali, dia sendiri pun hanya menang tidak banyak dibandingkan dengan istrinya itu. Kalau sekarang istrinya kalah oleh pemuda ini, maka tinggal dia seoranglah. Mungkin gak akan dapat menandingi pemuda itu, akan tetapi mampukah dia menandingi pendekar naga sakti gurun pasir? Diam-diam dia bergidik. Baru putranya saja sudah memiliki ilmu kepandain yang demikian hebatnya, apalagi pendekar sakti itu sendiri. Hal ini bukan timbul karena dia merasa takut atau gentar, sama sekali tidak. Melainkan dia khawatir kalau-kalau memang keluarga pendekar kau ini hendak menggunakan kekerasan untuk merampas seng pangeran, dia pun terpaksa akan menggunakan kekerasan mengancam pangeran untuk sandera. Ini bukan urusan pribadi, melainkan urusan perjuangan, dan untuk perjuangan, maka segala kehormatan pribadi boleh ditinggalkan lebih dahulu. Untuk perjuangan, demi kemenangan perjuangan, tidak ada yang dinamakan curang. Segala jalan demi kemenangan perjuangan adalah benar, demikianlah pendapat para cendetiawan di zaman dahulu. Kita tidak dapat menyalahkan jalan pikiran pendekar busenkin ini. Sebab memang kenyataannya pun demikianlah. Sejak zaman dahulu, kekuasaan membuat manusia mampu melakukan segala macam kekejian dan kelicikan. Sejak zaman dulu, ada saja sekelompok orang yang memegang kekuasaan atas orang terbanyak, disebut penguasa, pemimpin, atau pemerintah, yang dengan segala daya upaya hendak mempertahankan kekuasaannya, bahkan hendak memperkuat dan memperbesar kekuasaannya. Untuk mempengaruhi orang terbanyak, untuk dapat mempergunakan tenaga mereka semua itu, muncullah slogan-slogan dan anjuran-anjuran yang muluk-muluk. Tentang kepahlawanan, tentang sucinya perjuangan, dan banyak lagi pujuan-pujian bagi mereka yang mau berjuang alias menghadapi musuh dengan taruhan nyawa, tentu saja didengungkan bahwa taruhan nyawa itu adalah untuk tanah air, untuk bangsa, dan sebagainya lagi. Bahwa apapun yang dilakukan manusia demi kemenangan perjuangan adalah suci dan agung. Betapa anehnya, betapa munafiknya dan betapa kejamnya. Di dalam perang, yang diperhalus dengan sebutan perjuangan dan sebagainya, yang pada hakikatnya hanyalah kebencian yang memuncak dan bunuh-membunuh antara manusia, timbulah kejanggalan-kejanggalan yang mengerikan. Segala macam perbuatan manusia yang dalam keadaan wajar dianggap sebagai perbuatan jahat dan haram, di dalam perjuangan itu pun dihalalkan. Membunuh seorang manusia saja dalam keadaan atau waktu yang wajar akan dianggap kejahatan yang amat besar dan si pembunuh akan dituntut, dihukum seberat-beratnya. Namun, di dalam perjuangan atau perang, membunuh sebanyak-banyaknya manusia, yang kebetulan berada di pihak musuh, dianggap sebagai perbuatan yang mulia, gagah berani, dan si pembunuh akan dipuji-puji, bahkan diberi hadiah-hadiah dan dinamakan pahlawan, menerima bintang dan sebagainya lagi. Demikian pula, segala macam perbuatan yang biasanya dianggap jahat dan haram dan si pelakunya dihukum, dalam masa perang yang dinamakan perjuangan itu si pelakunya dianggap baik, halal, berjasa dan diberi hadiah dan pujian. Di sini berlaku istilah tujuan menghalalkan segala keira. Apakah benar bahwa suatu tujuan, apapun juga itu namanya, yang dijangkau dengan jalan kekerasan, kekejaman, pembunuhan, kepalsuan seperti itu, adalah tujuan yang suci murni? Dapatkah tujuan terlepas dari sifat pelaksanaan atau caranya mencapai tujuan itu? Bukankah di dalam tujuan itu terkandung si kera, sebaliknya di dalam kera itu terkandung pula si tujuan? Benarkah bahwa jalan penipuan, kebencian, pembunuhan, kekerasan dan kepalsuan itu akan membawa kita kepada sesuatu yang luhur dan suci? Pertanyaan-pertanyaan ini amatlah penting bagi kita semua dan kiranya perlu kita selidiki bersama dengan membuka mata, membuang semua teori-teori lapuk karena teori-teori itu hanya kita pergunakan untuk mengecap dan memperhalus ke semuanya itu belaka, untuk kita gunakan sebagai bahan-bahan pembelaan diri untuk membenarkan segala keri yang jelas kotor dan keji itu. Kalau sudah begitu, barulah kita dapat memandang dengan sempurna, melihat keadaannya seperti apa adanya, dan dapat menyelidik sampai sedalam-dalamnya tanpa terpengaruh oleh segala macam pendapat-pendapat yang pada hakikatnya hanyalah untuk membenarkan diri sendiri belaka. Kekhawatiran Butai Hiap memang terbukti. Setelah perkelahian itu lewat kurang lebih seratus jurus, mendadak Teng Cun Ciu mengeluarkan pekik melengking yang sangat mengejutkan semua orang. Pekik ini bukan seperti suara manusia, tetapi seperti suara suling ditiup dengan nada tinggi sekali. Melengking nyaring dan langsung menyerang jantung lawan melalui pendengarannya. Mendengar ini, Chin Leong terkejut sekali dan cepat dia pun mengerahkan singkangnya untuk melawan dan menahan serangan melalui hikang istimewa ini. Dan memang itu adalah inti dari ilmu para penghuni lembah suling emas, yaitu hikang yang dapat dikerahkan melalui suara dan suara itu sendiri dapat menyerang lawan yang dihadapinya. Lawan yang kurang kuat, baru mendengar suara ini saja sudah tergetar jantungnya dan dapat membuat menjadi lumpuh atau gugup, atau setidaknya menjadi kacau. Kekuatan suara seperti ini dimiliki pula oleh binatang-binatang buah seperti harimau, singa dan lain-lain, yang dengan suaranya saja sudah mampu membuat calon korban menjadi lumpuh. Dan menyusul serangan suaranya itu, secepat kilat, Teng Cun Ciu menyambitkan pedannya yang luncur seperti anak panah ke arah tubuh lawan, sedangkan kedua tangannya sendiri lalu bergerak mendorong ke depan dalam penyerangan yang lebih hebat pula. Bukan main memang serangan wanita perkasa yang berjuluk Dewi Pengejar Arwah ini. Sekaligus ia telah melancarkan tiga macam serangan yang amat hebat. Hal ini membuktikan bahwa wanita ini pun telah melihat kenyataan bahwa ia takkan menang melawan pemuda tangguh ini, maka ia telah mengeluarkan simpanan terakhir, yaitu dengan penyerangan maut yang luar biasa ini. Chin Leong juga maklum bahwa lawannya telah menjadi nekat dan bahwa lawannya hendak mengadu nyawa. Maka dia pun cepat beraksi, melepaskan pedang dari tangan kanan dengan melontarkannya ke depan, menyambut pedang lawan yang meluncur ke arah lehernya itu, dan dia pun menggerakkan kedua lengannya, didorongkan ke depan untuk menyambut lawan dengan jurus dari ilmu silat Chin Leong Chiang Hoat, yaitu ilmu simpanan dari ayahnya yang membuat nama ayahnya terkenal sebagai naga sakti gulun pasir. Keringet, ges. Dua batang pedang itu bertemu di udara dan keduanya meluncur ke bawah menancap di atas tanah sampai separuhnya lebih. Pada saat kedua pasang tangan itu bertemu, tubuh Teng Chun Chiang terhuyung ke belakang dan hampir saja jatuh kalau ia tidak cepat-cepat berjungkir balik membuat poksai, salto, sampai tiga kali, sedangkan tubuh Chin Leong hanya terdorong mundur dua langkah saja. Marahlah Teng Chun Chiang, karena benturan terakhir itu sudah membuktikan bahwa ia telah kalah. Wanita ini memang memiliki kekerasan hati yang istimewa, dan keberanian yang luar biasa sekali sehingga tidak heran kalau ialah yang telah mengegerkan kota raja dan dunia Kang O dengan mencuri pedang pusaka dari istana. Biarpun ia tahu bahwa pemuda itu terlampau kuat baginya, namun begitu ia sudah turun ke atas tanah, langsung saja tubuhnya meluncur lagi ke depan dengan loncatan seperti terbang cepatnya, dan kakinya telah melakukan tendangan terbang dan bertubi-tubi tiga kali, pertama tendangan ke arah kepala, kedua ke arah ulu hati dan ketiga ke arah pusar. Chin Leong memandang kagum. Wanita ini benar-benar tangguh sekali. Cepat-cepat ia berloncatan mengelak dan setelah menghindarkan diri dari tiga tendangan itu, Chin Leong lalu membalas serangan dengan mengeluarkan jurus-jurus Chin Leong Chi yang hoat. Dan mulailah Chun Chiu terdesak terus, men mundur dan tidak tahan menghadapi serangan-serangan yang aneh ini, yang dilakukan dengan tubuh lurus, kadang-kadang bahkan hampir mendekam ke atas tanah. Setelah mencoba untuk menghindarkan diri sampai belasan jurus, akhirnya sebuah tendangan dari kaki giri Chin Leong tepat mengenai pinggir lututnya dan nyonya itu pun terpelanting roboh. Ia mencoba untuk meloncat bangun, akan tetapi roboh lagi karena lututnya terasa nyeri dan ternyata tulang lututnya telah terlepas sambungannya. Bu Seng King cepat meloncat mendekati istrinya, dan dengan beberapa kali mengurut lutut itu maka tulangnya dapat tersambung kembali dan dengan berloncatan di atas sebelah kakinya, Teng Chun Chiu terpaksa mundur setelah mencabut pedangnya dari dalam tanah, duduk kembali dengan muka marah dan mulut cemberut. Ia tidak pedulikan Chin Leong yang sudah menjurah kepadanya sambil berkata, Harap maafkan saya. Akan tetapi sikap pemuda ini sungguh membuat Butai Hiap merasa kagum bukan main dan dia pun menarik napas panjang penuh penyesalan. Sayang, sungguh sayang sekali bahwa pemuda seperti ini tidak bisa menjadi mantunya. Betapa akan bangga hatinya mempunyai seorang mantu seperti pemuda ini yang selain pandai sehingga semuda itu sudah menjadi jenderal kepercayaan kaisar, juga amat gagah dan rendah hati. Seorang pendekar komplit. Kedua orang istriku yang bodoh telah kalah, maka sekarang biarlah aku si tua bangka yang tidak tahu diri ini mohon pelajaran dari keluarga kau. Dia sengaja menyebut keluarga kau, oleh karena untuk menantang pendekar naga sakti gun pasir secara langsung dia masih merasa segan. Chin Leong yang masih berdiri di tengah ruangan itu dan kini melihat pendekar Bu sudah berdiri di depannya, kemudian menjura dengan hormat. Bu Locian Pual, sesungguhnya kedatangan kami di sini sama sekali tidak mempunyai niat untuk bertanding dengan siapapun juga, apalagi bermusuhan dengan para pendekar yang kami hormati. Akan tetapi, sebagai seorang utusan kaisar tentu saja saya harus melaksanakan tugas, dan setelah mendengar bahwa seng pangeran berada di sini, sudah menjadi tugas saya untuk membebaskannya. Dan untuk itu, kami tidak segan-segan untuk mengorbankan nyawa. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi oleh Locian Pual, dan saya harap saja Locian Pual tidak akan memejamkan mati melihat kenyataan bahwa segala yang dilakukan kaisar sama sekali tidak dapat ditimpakan kesalahannya kepada pangeran. Maka sekali lagi, saya harap Locian Pual suka mempertimbangkan dan menghabiskan segala macam perkelahian yang tiada gunanya sampai di sini saja dan membiarkan kami untuk mengawal seng pangeran pulang ke kota raja. Ucapan itu sungguh penuh kegagahan dan juga tidak dapat dibantah kebenarannya. Semua pendekar yang berada di situ juga diam-diam merasa malu dan menganggukan kepala mereka. Akan tetapi, dibalik kebenaran yang nyata ini ada kebenaran lain, yaitu kebenaran yang teramat khas dan mutlak bagi mereka, kebenaran perjuangan. Demi perjuangan, maka kebenaran yang lain boleh disinkirkan dahulu.